Pemirsa sebanyak 26 orang masing-masing tim gabungan dari personil TNI, Polri, Basarna, Satpol PP dan FKPPI mengikuti perlombaan mendirikan tenda payung pada acara penutupan peleton beranting Yudawastu Pramukajaya dan Hut Infantri 2017 Kodam Iskandar Muda di lapangan Rindam Iskandar Muda Matai, Aja Besar. Saat perlombaan berlangsung, seluruh peserta tampak semangat dan kompak, bahu-membahu ketika mendirikan tenda payung tersebut. Lomba mendirikan tenda diselenggarakan untuk menjalin silaturahmi dan kekompakan antara instansi pemerintah dan organisasi masyarakat. Lomba tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kekompakan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar selalu tegak dan utuh. Dikatakan Panglima Kodam Iskandar Muda Majen TNI Muhammad Pahrudin, TNI Polri, dan instansi pemerintah serta organisasi masyarakat harus bersinergi bersama untuk menjaga keamanan negara. Dalam kegiatan tersebut, Pangdam Iskandar Muda berpesan kepada generasi penerus agar mengenang dan mengingat kembali perjuangan para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Perlombaan tersebut disaksikan oleh Pangdam Iskandar Muda, Kasdam Iskandar Muda, Irdam, dan Rindam, Wali Kota Banda Aceh, Kapolresta Banda Aceh, dan seluruh peserta Platon Beranting dan Pasukan Pengawala Platon Beranting.